Intro Sheikh Maulana Mansur adalah salah seorang yang menyebarkan agama Islam di daerah Banten Selatan. Dengan peninggalannya berupa batu Quran yang sekarang banyak berdatangan wisatawan untuk bersirah atau untuk mandi di sekitar Patilasan, karena di sana ada kolam pemandian yang di tengah kolam tersebut terdapat batu yang bertuliskan Al-Quran. Sheikh Maulana Mansurudin dikenal dengan nama Sultan Haji, beliau adalah putra Sultan Agung Abdul Fatah Tirtayasa, Raja Banten ke-6. Sekitar tahun 1651 M, Sultan Agung Abdul Fatah berhenti dari Kesultanan Banten, dan pemerintahan diserahkan kepada putranya yaitu Sultan Maulana Mansurudin dan beliau diangkat menjadi Sultan ke-7 Banten, kira-kira selama 2 tahun menjabat menjadi Sultan Banten kemudian berangkat ke Bagdad Irak untuk mendirikan negara Banten di tanah Irak, sehingga Kesultanan untuk sementara diserahkan kepada putranya Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fatahli pada saat berangkat ke Bagdad Irak. Sultan Maulana Mansurudin diberi wasiat oleh ayahnya, apabila engkau mau berangkat mendirikan negara di Bagdad janganlah menggunakan, memakai seragam kerajaan nanti engkau akan mendapat malu, dan kalau mau berangkat ke Bagdad untuk tidak mampir kemana-mana harus langsung ke Bagdad, terkecuali engkau mampir ke Mekah dan sesudah itu langsung kembali ke Banten setibanya di Bagdad, ternyata Sultan Maulana Mansurudin tidak sanggup untuk mendirikan negara Banten di Bagdad sehingga beliau mendapat malu di dalam perjalanan pulang kembali ke tanah Banten, Sultan Maulana Mansurudin lupa pada wasiat ayahnya, sehingga beliau mampir di Pulau Menjeli di kawasan wilayah China, dan menetap kurang lebih 2 tahun di sana. Lalu beliau menikah dengan Ratu Jin dan mempunyai putra 1 selama Sultan Maulana Mansurudin berada di Pulau Menjeli China, Sultan Adipati Ishak di Banten terbujuk oleh Belanda sehingga diangkat menjadi Sultan Resmi Banten, tetapi Sultan Agung Abdul Fatah tidak menyetujuinya dikarenakan Sultan Maulana Mansurudin masih hidup dan harus menunggu kepulangannya dari negeri Bagdad. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut sehingga terjadi kekacauan di Kesultanan Banten pada suatu ketika ada seseorang yang baru turun dari kapal mengaku-ngaku sebagai Sultan Maulana Mansurudin dengan membawa oleh-oleh dari Mekah akhirnya orang-orang di Kesultanan Banten pun percaya bahwa Sultan Maulana Mansurudin telah pulang termasuk Sultan Adipati Ishak orang yang mengaku sebagai Sultan Maulana Mansurudin ternyata adalah Raja Pendeta keturunan dari Raja Jin yang menguasai Pulau Menjeli China selama menjabat sebagai Sultan palsu dan membawa kekacauan di Banten. Akhirnya rakyat Banten membenci Sultan dan keluarganya termasuk ayahanda Sultan yaitu Sultan Agung Abdul Fatah. Untuk menghentikan kekacauan di seluruh rakyat Banten Sultan Agung Abdul Fatah dibantu oleh seorang tokoh atau awliya Allah yang bernama Pangeran Bupetik Terbalik Ang, Tubagus Bupetik Terbalik Ang, beliau adalah keturunan dari Sultan Maulana Yusuf, Sultan Banten kedua, dari Kraton Pekalangan Gede Banten. Sehingga kekacauan dapat diredakan dan rakyat pun membantu Sultan Agung Abdul Fatah dan Pangeran Bupetik Terbalik Ang sehingga terjadi pertempuran antara Sultan Maulana Mansurudin palsu dengan Sultan Abdul Fatah dan Pangeran Bupetik Terbalik Ang yang dibantu oleh rakyat Banten. Tetapi dalam pertempuran itu Sultan Agung Abdul Fatah dan Pangeran Bupetik Terbalik Ang kalah sehingga dibuang ke daerah Tirtayasa, dari kejadian itu maka rakyat Banten memberi gelar kepada Sultan Agung Abdul Fatah dengan sebutan Sultan Agung Tirtayasa. Peristiwa adanya pertempuran dan dibuangnya Sultan Agung Abdul Fatah ke Tirtayasa akhirnya sampai ke telinga Sultan Maulana Mansurudin di pulau menjelit China sehingga beliau teringat akan wasiat ayahandanya lalu beliau pun memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang ke tanah Banten beliau pergi ke Mekah untuk memohon ampunan kepada Allah SWT di Baituloh karena telah melanggar wasiat ayahnya. Setelah sekian lama memohon ampunan, akhirnya semua perasaan bersalah dan semua permohonannya dikabulkan oleh Allah SWT sampai beliau mendapatkan gelar kewalian dan mempunyai gelar Syekh di Baituloh setelah itu beliau berdoa meminta petunjuk kepada Allah untuk dapat pulang ke Banten dan akhirnya beliau mendapatkan petunjuk dan dengan izin Allah SWT beliau menyelam di sumur Zamzam kemudian muncul suatu mata air yang terdapat batu besar di tengahnya lalu oleh beliau batu tersebut ditulis dengan menggunakan telunjuknya yang tepatnya di daerah Cibulakan Cimanuk Pandegelang, Banten disehingga oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan dikenal dengan nama keramat batu kurpetik terbalikan setibanya di Kasultanan Banten dan membereskan semua kekacauan di sana dan memohon ampunan kepada Ayahanda Sultan Agung Abdul Fatah Tirta Yasa sehingga akhirnya Sultan Maulana Mansuruddin kembali memimpin Kesultanan Banten selain menjadi seorang Sultan beliau pun menciarkan Islam di daerah Banten dan sekitarnya dalam perjalanan menyiarkan Islam beliau sampai ke daerah Cikoromoy lalu menikah dengan Nyai Sarinten, Nyimas Ratu Sarinten dalam pernikahannya tersebut beliau mempunyai putra yang bernama Muhammad Solih yang memiliki julukan Kiai Abu Solih setelah sekian lama tinggal di daerah Cikoromoy terjadi suatu peristiwa di mana Nyimas Ratu Sarinten meninggal terbentur batu kali pada saat mandi beliau terpeleset menginjak rambutnya sendiri konon Nyimas Ratu Sarinten mempunyai rambut yang panjangnya melebihi tinggi tubuhnya akibat peristiwa tersebut maka Syekh Maulana Mansurud melarang semua keturunannya yaitu para wanita untuk mempunyai rambut yang panjangnya seperti Nyimas Ratu Sarinten Nyimas Ratu Sarinten kemudian dimakamkan di Pasarean Cikarayu Cimanuk sepeninggal Nyimas Ratu Sarinten lalu Syekh Maulana Mansuruddin pindah ke daerah Cikaduen Pandeglang dengan membawa Hodam Kijemah lalu beliau menikah kembali dengan Nyai Mas Ratu Jamilah yang berasal dari Caringin Labuan pada suatu hari Syekh Maulana Mansur menyebarkan syariah agama Islam di daerah selatan ke pesisir laut di dalam perjalanannya di tengah hutan Pakuwon Mantiung Sultan Maulana Mansuruddin beristirahat di bawah pohon waru sambil bersandar bersama Hodamnya Kijemah tiba-tiba pohon tersebut menjongkok seperti seorang manusia yang menghormati maka sampai saat ini pohon waru itu tidak ada yang lurus ketika Syekh sedang beristirahat di bawah pohon waru beliau mendengar suara harimau yang berada di pinggir laut ketika Syekh menghampiri ternyata kaki harimau tersebut terjepit kima setelah itu harimau melihat Syekh Maulana Mansur yang berada di depannya melihat ada manusia di depannya harimau tersebut pasrah bahwa ajalnya telah dekat dalam perasaan putus asa harimau itu mengaung kepada Syekh Maulana Mansur maka atas izin Allah SWT tiba-tiba Syekh Maulana Mansur dapat mengerti bahasa binatang karena beliau adalah seorang manusia pilihan Allah dan seorang olia dan waliullah maka atas izin Allah pulalah dan melalui karomahnya beliau kima yang menjepit kaki harimau dapat dilepaskan setelah itu harimau tersebut dibai petik terbalik et oleh beliau lalu beliau pun berbicara saya sudah menolong kamu saya minta kamu dan anak buah kamu berjanji untuk tidak mengganggu anak, cucu, dan semua keturunan saya kemudian harimau itu menyanggupi dan akhirnya diberikan kalung surat yasin di lehernya dan diberi nama si pincang atau raden langlang buana atau kibuyut kalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati